Hai Sobat Bollywood Karina Kapurhan dan Kajol Devgan, kebetulan syuting di lokasi yang sama, di Mumbai, pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 yang lalu. Mereka pun bertemu, dan saling menyapa satu sama lain. Bahkan, mereka bercerita tentang kehidupan, Covid-19, dan anak-anak mereka. Pertemuan Karina Kapur dan Kajol ini, mengingatkan akan film yang mereka bintangi bersama, Kabgihushi Kabgigem, di mana Kajol berperan sebagai Anjali, dan Karina sebagai Pul. Dalam pertemuan yang tidak disengaja itu, Karina Kapur juga menginformasikan kepada Kajol, bahwa kakaknya, Karisma Kapur, telah dinyatakan positif Covid-19, baru-baru ini. Apa yang terjadi? Bagaimana kabar bayi barumu? Tanya Kajol. Karina, yang putra keduanya, Jeh, baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama, pada tanggal 21 Februari lalu, ia menjawab. Ya Tuhan, dia sudah setahun. Karina menambahkan, bahwa mereka semua terpapar Covid. Kajol juga mengatakan, jika dirinya juga terpapar Covid sebelumnya. Saat itulah, Karina mengungkapkan, bahwa karisma Kapur positif Covid. Lolo, baru saja dinyatakan positif kemarin. Ujar Karina, memberi tahu Kajol. Karina dan Kajol, juga tertawa kecil, tentang suami mereka masing-masing, Sef Ali Han dan Ajay Def Gun, dan berbicara tentang kehidupan pernikahan mereka. Sementara itu, untuk karirnya, Karina Kapur Han, siap kembali ke layar lebar, bersama dengan Amir Han, dalam film Lal Singh Chadha. Film ini, merupakan remake dari Forest Gum, dan dijadwalkan rilis pada Agustus tahun 2022. Terima kasih telah menonton!